Intro Oke, terima kasih Kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, baik sekalian Kali ini kita, sebagaimana yang sudah kita publikasi ya Hari ini kita akan bicara tentang pengelolaan hama dan penyakit durian Kami menghadirkan dua kawan kami yang biasa penelitian hama dan penyakit Tapi sebenarnya belum penelitian hama dan penyakit durian ini Karena memang kita untuknya durian kita masih jarang Pelitian-pelitian di Indonesia, bahkan di Bali juga Tapi kita beranikan diri untuk sharing di sini Maksudnya juga ingin mengambil manfaat dari pengalaman Bapak Ibu Nanti yang sudah pengalaman di lapang Untuk kita sama-sama diskusikan di forum ini Jadi yang pertama saya perkenalkan di sebelah kanan saya Pak Avandi, PhD Beliau baru pulang dari tugas belajar, masih fresh Sudah tahun ya Kemudian yang kedua Ibu Danny Emilda, MSD Beliau bagian penyakitnya, Pak Avandi ini bagian hama Saya bagian provokasinya saja Mungkin tidak berpanjang kata ya Ini peserta kita yang sudah ada di sini Tadi terakhir 36 Kita juga di samping melalui zoom Kita hanya memang maksimal 90 Karena zoom kapasitanya 100 Kita juga ada live streaming melalui YouTube Balai penelitian tanaman buah tropika Jadi yang tidak kebagian zoom Bisa langsung ikut di streaming Live streaming YouTube Silahkan Selanjutnya kita mulai saja Silahkan Pak Avandi Terima kasih Pak Jarod Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan bagi yang berpuasa Kita termasuk dikategorikan sebagai orang yang sedang mencari Mencari tanda-tanda kebesaran Allah di alam Sehingga mudah-mudahan pahala kita dilipatkan Jadi sebelum mulai Niat saya hanya buat Jadi silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Apatilah dari silaturahmi Berupa umur yang panjang Rezeki yang berlimpah Kemudian Dada yang dilapangkan Dilimpahkan oleh Allah SWT Kepada kita semuanya Soal durian ini adalah soal yang kedua Mudah-mudahan seperti kata Pak Jarod tadi Bahwa ini hanya sebagai Bagian dari kami untuk sharing Ada bagian dari Bapak Ibu sekalian untuk sharing Dengan bekerja bersama-sama Mudah-mudahan nanti Sekala kematalan Hama penyakit durian ini Bisa kita selesaikan secara bersama-sama Jadi Nanti saya hanya menampilkan Dua hama utama pada durian Yang sering kita jumpai Mudah-mudahan nanti Bapak juga Menanggungkan hal yang sama Jadi Apa yang kita lakukan nanti hanya Berbasis bioekologi Dari hama tersebut Selamat menikmati Selamat menikmati Bapak Ibu sekalian Mohon maaf ada gangguan teknis Jadi ini adalah Hama pertama Yang ingin Saya berbagi Dengan Bapak Ibu sekalian Para pelaku Pekepun buah durian Jadi Saya yakin Bapak Ibu sekalian sering melihat Bintik-bintik seperti ini Di daun Duriannya Jadi sangat kecil-kecil sekali Ukurannya kira-kira Satu sampai dua mili Kemudian Ini bentuknya putih-putih Kemudian ada yang putih Seperti ini Kalau kita buka Yang satu sampai dua mili tersebut Ada seperti ini di bawahnya Nah ini adalah binatangnya Serangganya maaf Ini adalah serangganya Kemudian Ini adalah kelompok telurnya Jadi di dalam satu Satu Ini Satu titik ini Akan ada satu Serangga Dewasa seperti ini Kemudian telur antara Lima puluh sampai seratus Kalau dibesarkan Serangga betinanya Akan seperti yang paling kanan ini Jadi kayak Seperti ikan Ikan gabus ya Seperti itu Ini kita sebut dengan Kutu sisik Atau kutu perisai Hasil identifikasi kami Adalah Aulakaspis Fitis Karena disebut Fitis Karena awal-awalnya dulu Ditemukan oleh Pak Green Menyerang pada Daun-daun Pada Anggur Pada daun-anggur Jadi Seperti ini Kita juga Malami serangan ini Pada durian-durian Yang umumnya Sebelum berbuah Jadi ada satu blok Yang kita hampir Semua daunnya rontok Waktu itu Tetapi berhasil Kita selamatkan Gejala parah Nanti daun akan Menguning seperti ini Pertamanya Di seputaran Daripada Serangga dewasa tersebut Lama-lama akan bertemu Semua yang akan kuning Dan akan rontok Satu persatu Rontok satu persatu Sehingga nanti Hanya ada yang tinggal Batang utama Dan rantingnya saja Nanti akan rontok Semua seperti ini Sebagai kemen Yang saya sebutkan tadi Di kebun kita Pernah beberapa Klon durian kita Terserang ini Kemudian kita amati Ini sebagian contohnya Apa yang kita lakukan Ternyata bahwa Pada Klon Yang daunnya rimbun Model seperti ini Jadi rapat Baik di luar Maupun di dalam Kemudian Taduknya juga Bentuknya Seperti 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 Elips Seperti setengah lingkaran Kemudian Jika dibandingkan Yang Tipikal Morfologinya Seperti ini Yang seperti ini Yang paling parah Jadi bisa sampai 90% Daunnya akan Rontok Sedangkan yang Seperti ini Hanya antara 30-40% Seperti itu Jadi Berbasis Morfologi Dari pengalaman kami Kami langsung amati Sekalian Apakah dia Banyaknya ada Di mana Jadi berdasarkan Distribusinya Dia kebanyakan Ada di sebelah Timur Jadi yang kena Matahari Langsung Pagi hari Dia populasinya Sangat tinggi Kemudian Di atas Bawah Sama saja Kemudian apakah Di dalam Atau di luar Juga sama saja Kemudian kandungan Dari masing-masing Klon tersebut Apabila Kandungan nitrogenya Tinggi Kandungan airnya Tinggi Biasanya pada Klon-klon dengan Daun yang tebal Bahwa itu Gejalanya Sangat parah Sekali Jadi Itu Distribusi Dan bioekologi Yang bisa kami Temukan Kejadian Di kebun kami Ada Satu blok Dengan Hampir 15 klon Yang kita Tanam Diserang Berbasis Biologi tersebut Kami propose Pengandaliannya Adalah Seperti ini Tanam Klon dengan Model tajuk Yang Yang tidak Terlalu rimbun Tentu Akan ada Bertanya Pak Kami ingin Nanam Tanaman Yang Klon ini Tetapi Daunnya Rimbun Apa yang Bisa Dilakukan Pangkas Ranting-ranting Bagian Dalamnya Jadi Sebenarnya Durian itu Yang bagian Dalam Ataupun Rantingnya Tidak akan pernah Menghasilkan Buah Karena yang Menghasilkan Buah Adalah Pada Cabang-cabangnya Jadi tidak ada Masalah Kalau itu Dipangkas Kira-kira Tersisakan Daun Satu meter Dari ujung Pujuk Sampai Kedalamnya Sampai Bagian itu Sampai menuju Ke batang utama Tidak ada Daun Tidak ada Masalah Jadi Akar matahari Bisa masuk Kemudian Sirkulasi udara Menjadi Lancat Kemudian Menghilangkan Inang-inang alternatif Yang ada Di sekitar Kebun Jadi ada Banyak sekali Jadi Bisa dilihat Di situ Inang-inang alternatif Ada papaya Biasanya Kalau pada Papaya Kutu sisi ini Menempel pada Batang-batangnya Bahkan sampai Coklat sekali Kemudian pada Ketela pohon Ada Mangga Ada Anggur Jambu Biji Dan buah-buahan yang lain Bahkan pada Gulmal-gumal tertentu juga Kemudian Penggunaan Ini Koksinalit Jadi Apa ya Kumbang Kumbang Ada Cilocorus Kemudian juga Ada Ini Parasitoid Kedua Pengendalian ini Adalah Alami Sangat sulit Kalau kita melakukan Secara Buatan Tetapi Yang perlu saya Garisbawahi Adalah Bahwa Apabila ada Kumbang-kumbang ini Jangan dibunuh Biarkan saja Karena itu adalah Kawan kita Jadi seperti itu Apabila Cara yang lain Tidak mempan Seperti yang kami Lakukan Karena sudah Kelanjur parah Mau tidak Mau pakai Semprot Pakai Insektisida Ini ada Tiga Insektisida Mohon maaf Saya tidak Promosi ya Tapi untuk Memudahkan saja Yang sudah Saya uji LT-nya LD-nya Yang pertama Ini adalah Puracron Yang paling Manjur Puracron Kemudian yang Nomor dua Adalah Deltametrin Atau Desis Misalnya Kemudian yang ketiga Mipcinta Mipcinta Itu bahan Aktifnya MIPC Ini bisa Bergantian Setiap Tiga kali Pakai Dikanti Sebenarnya Ada trik Khusus Kalau kita Mau pakai Insektisida Adalah Berbasis Mode of Action Jadi Mode of Action Itu adalah Bagian mana Dari serangga Itu yang Dirusak Misalnya Kalau saat ini Pakai Racun perut Besoknya Pakai Racun nafas Setelah tiga kali Ganjir Racun nafas Kemudian Pakai Racun syarap Seperti itu Jadi Harus Kalau bisa Berbasis Mode of Action Tidaknya Berbasis Banak T Itu akan Jauh Lebih efektif Dan menunda Terjadinya Resistensi Resurgensi Dan lain-lain Nah ini Contoh-contoh tadi Jadi Ini adalah Cilocorus Ini ada yang merah Ada yang hitam Ini yang Parasitoid Ini Adalah Lalat Seperti lalat Tapi lebih kecil Yang warnanya kuning Ini Apaitis Ini juga Jadi Kalau ada yang Seperti ini Tolong Jangan Disingkirkan Karena itu Adalah Kawan kita Nah ini Adalah Hal yang Kedua Yang Sangat Banyak Dikeluhkan Perugiannya Kalau saya Hitung Di Indonesia Apabila Serangannya Itu Ada Sampai 30-60% Kemudian Harga durian Rata-rata Rp15.000 Dengan Luas durian Yang kita Miliki Kita Setiap Setiap Tahun Akan kehilangan Uang Meliatan Bahkan Triliunan Sampai 2 triliun Jadi Ini adalah Hama yang kedua Yaitu Penggerek Buah durian Saya Saya yakin Bapak Ibu Sekalian Sangat Suka Kalau Lihat Durian Bergerombol Lebih Dari Satu Tetapi Setelah Kita Panen Biasanya Di bagian Dalam Bagian Yang Di Dalam Yang Tidak Kena Cahaya Matahari Yang Tidak Bisa Lewat Dengan Bebas Akan Kita Temukan Kerean Seperti Ini Kalau Dibesarkan Akan Seperti Ini Seperti Itu Apakah Gerangan Yang Menyebabkan Ini Semua Jadi Nanti Ada Hamanya Nah Ini Ada Dua Jenis Nanti Jadi Ini Adalah Tanogetes Fungtivellaris Ini Adalah Kelompok Moth Atau Kupu-kupu Malam Ini Yang Kupu-kupu Malam Sungguhan Ya Bapak Ibu Sekalian Ini Kupu-kupu Malam Sungguhan Bentuknya Seperti Ini Total 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 Seperti Ini Ini Tidak hanya Menyerang Durian Sebenarnya Banyak Inang Alternatif Yang Lain Seperti Terong Kemudian Campu Biji Kemudian Rambutan Semua Buah-buahan Dia Mau Karena Dia Sangat Polifagus Jadi Bentuknya Seperti Ini Ukurannya Kecil Jadi Antara Satu Kemudian Yang kedua Adalah Ini Ada Mudaria Lutai Prosa Jadi Ini Kalau Bapak Ibu Buka Akan Seperti Ini 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 Jadi Ini Tarfanya Ulatnya Bentuknya Hitam Agak Besar Kalau Bapak Ibu Perhatikan Nanti Di bawah Tajuk Klik 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 Banyak Pasir Akan Banyak Bahan-Bahan Organik Dia Akan Ketemu Seperti Ini Ini Sudah Saya Hilangkan Jadi Sebenarnya Dia Bergulung Di Dalam Tanah Atau Dalam Pasir Kemudian Aslinya Adalah Seperti Ini Jadi Kalau Kita Tidak Perhatian Kita Tidak Bisa Melihat Bahwa Ternyata Di Gerombolan Pasir Gulutan Pasir Itu Sebenarnya Ada Pupanya Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Ini Sudah Lepas Seperti Ini Adalah Dewasa Yang Keluar Baru Keluar Dari Puparium Jadi Di Bawah Ini Ada Pupanya Saya Sendiri Pun Terkejut Karena Saya Baru Melihat Ini Banyak Menempel Di Batang Pondurian Dan Kalau Kita Observasi Di Batang Pondurian Bentuknya Memang Seperti Ada Banyak Jamur Seperti Ini Kalau Sayap Memangkar Bisa Seperti Ini Karena Ini Backgroundnya Hijau Pada Buah Kita Bukan Bisa Gampang Mendeteksi Tetapi Pada Batang Pada Ranting Ranting Sangat Sudah Sekali Kecuali Kita Sudah Ahli Atau Tau Di Malaysia Di Thailand Di Filipin Dan Negara-negara Asia Tenggara Yang lain Hamanya Berbeda-beda Penggerik Pijin Kebetulan Kita Dan Malaysia Sama Mudarianya Tapi Spesiesnya Berbeda Filipin Berbeda Jadi Ini Mungkin Spesifik Untuk Indonesia Jadi Silahkan Nanti Dilihat Sendiri Di Kebun Bapak Ibu Sekalian Mana Yang Paling Pas Apakah Seperti Ini Atau Yang Lainnya Perukus Pengendalian Berdasarkan Karakternya Tersebut Tentu Adalah Sanitasi Lingkungan Biasanya Kita Kalau Di Wilayah Sumatera Durian Itu Tidak Dipetik Tetapi Ditunggu Jatuh Yang Jatuh Jatuh Sebelum Masak Itu Biasanya Terkena Penggerek Buah Ini Atau Penggerek Biji Kenapa Karena Dia Akan Memproduksi Hormon Tertentu Sehingga Menjadi Masak Lebih Cepat Kemudian Jatuh Nah Yang Jatuh Jatuh Ini Karena Tidak Bisa Dimakan Oleh Petani Kita Dibiarkan Nah Inilah Yang Akan Menjadi Sebagai Inang Alternatif Awal Apabila Ini Jumlahnya Kemudian Pembungkusan Pembungkusan Buah Ini Di Indonesia Belum Umum Tetapi Malaysia Dan Thailand Sudah Melakukannya Apakah Kita Mau Mencontoh Tergantung Kebun Kita Kalau Yang Kebun Kebun Berupa Orcat Banyak Yang Terkelola Biasanya Duranya Tidak Terlalu Tinggi Tetapi Kalau Kebun Kebun Petani Umumnya Adalah Berupa Hutan Durian Tentu Sangat Susah Nanti Silahkan Menyesuaikan Kemudian Penggunaan Light Trap Karena Keduanya Ini Adalah Kelompok Kupu-kupu Malam Yang Hanya Keluar Pada Malam Hari Dan Tertarik Pada Cahaya Sangat Memungkinkan Untuk Dilakukan Penggunaan Light Trap Saya Pikir Kemarin Kementan Sudah Memproduksi Light Trap Difasilitasi Oleh Direkturat Jenderal Horticultura Itu Bisa Dimanfaatkan Untuk Pada Tanaman Durian Kita Bisa Juga Dilakukan Penyemprotan Jadi Ini Adalah Daptar Insectisida Yang Pernah Diuji Cobakan Dan Berhasil Antara 90 Sampai 100 Persen Mengurangi Munculnya Serangan Ini Dibandingkan Kontrol Jadi Ada Karbaril Kalau Kita Ada Sevin Mohon Maaf Ada Deltrametrin Ada Lambda Cihalotrin Ada Beta Cifutin Kemudian Ada Cypermetrin Merek dagangnya Banyak Tetapi Saya tetap Menyarankan Pakai yang Mood of action Berbeda Kenapa Apabila Saat ini Selama Tiga kali Nyemprotan Kita Mengendalikan Pakai Yang Racun Perut Maka Keturunannya Oleh Induknya Akan Dipersiapkan Untuk Menguatkan Perutnya Seperti Kayak Petinju Akan Dikruatkan Perutnya Tetapi Apabila Kemudian Pada Penyemprotan Selanjutnya Kita Pakai Racun Nafas Terusak Nafasnya Sehingga Keturunan Yang Terah Dikuatkan Perutnya Tersebut Secara Genetik Maka Racun Nafasnya Akan Berlaku Selanjutnya Ganti Dengan Racun Nafas Misalnya Maka Akan Kemungkinan Terjadinya Resistensi Akan Sangat Lama Ini Seperti Saya Katakan Tadi Ini Dilakukan Di Malaysia Dilakukan Pembungkusan Jadi Sejak Awal Ketika Buah Sudah Terbentuk Harus Sudah Mulai Dilakukan Seperti Ini Jadi Tidak Hanya Menggerik Bici Yang lain Buah Tidak Akan Muncul Ini Adalah Konsep Dari Light Tread Tadi Prinsipnya Karena Dia Tertarik Dengan Cahaya Kemudian Kita Kasih Alat Yang Membuat Dia Terperangkap Sehingga Masuk Ke Tantong Di Bawahnya Jadi Ini Prinsipnya Seperti Barless Vanille Jadi Seperti Vanille Barless Sehingga Dia Tertarik Kemudian Jatuh Kebawah Terperangkap Ini Kemudian Ada Yang Ya Ini Di Tingkat Petani Bisa Seperti Ini Pakai Ember Kemudian Saya Sarankan Di Bawah Dikasih Tempat Untuk Meletakkan Telur Jadi Ini Bisa Juga Pake Yang Paling Kanan Bisa Juga Pake Galon Galon Air Yang Kita Bisa Bolak Balik Sehingga Dia Yang Satunya Dipotong Kasih Lampu Yang Bawah Tinggal Nampung Seperti Itu Jadi Inilah Yang Hal-hal Mudah Yang Bisa Kita Lakukan Bisa Menyesuaikan Tergantung Kebutuhan Dan Kebun Yang Bapak Ibu Miliki Saya Pikir Itu Yang Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Dua Hama Tersebut Bisa Kita Kendalikan Dengan Sepaik-baiknya Mudah-mudahan Nanti Buah Kita Bisa Seperti Ini Sehingga Memakannya Akan Jadi Sangat Besar Sekali Kita Akan Bisa Melakukan Keuntungan Yang Lebih Baik Dari Hama Ini Yang Saya Sampaikan Silahkan Bu Deni Mohon Untuk Menyampaikan Bagian Penyakitnya Terima Asas 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Gejala awalnya berupa munculnya lesi basah di permukaan batang Seperti bercak, biasanya dekat daerah pangkal batang Kulit batang yang mengalami nekrosis disertai dengan perubahan warna dari kulit Dan kadang terlihat eksudat berwarna coklat kemerahan Dan gejala lanjutnya, jika infeksi berlanjut Terkadang itu sampai jauh ke dalam kayu tanaman durian tersebut Dan ketika kita ketuk, batangnya terdengar pohon seperti berongga Dan selanjutnya, jika gejala semakin berkembang Tanaman menunjukkan tanda stres dan dedaunan layu Serta mulai mengering dan diikuti kematian cabang Gugurnya daun dan akhirnya menyebabkan kematian tanaman Ini fotonya seperti ini, Bapak-Ibu Terkadang kita melihat tanaman sudah mati saja Tidak tahu ini kenapa Lalu kita lihat di batangnya itu terlihat ada bercak Seperti ini, ada yang kering bercaknya Dan ada yang seperti berair Dan pada daun juga kita lihat Gejala seperti batik yang bagus ini ternyata Adalah diserang oleh cendawan Dari kelompok titium dan pitoptora Atau biasanya dalam kelompok besarnya Kelompok VTAC Pada durian, buahnya juga terserang Oleh cendawan VTAC tersebut Ini gejalanya seperti ini Ada terlihat hifa-hifa berwarna putih Gejala di batang berupa bercak Bercak kering seperti ini Ada juga yang basah Ada terlihat basah berwarna coklat kemerahan Dan sementara pada benih durian juga Itu terserang oleh cendawan titiasi Gejalanya pada daun berupa bercak Pada akar benih tanaman durian Itu terlihat Akar Rambut-rambut akarnya itu jauh berkurang Banyak yang mati Sehingga penyakit ini juga disebut dengan Penyakit busu akar Dan akhirnya Benih tanaman itu banyak yang mati Dan untuk mengisolasi patogen Apa yang menyerang sebenarnya tanaman durian kita tersebut Cendawan VTAC ini agak sulit diisolasi secara langsung Terutama untuk yang Fitophthora palmiphora Itu pengalaman kami Itu agak sulit diisolasi secara langsung Kita perlu teknik khusus Untuk melakukan isolasi patogen Yang dinamakan dengan teknik biting Atau umpan buah Atau jaringan tanaman lainnya Bagian tanaman yang sesuai Untuk mengumpan cendawan tersebut Adalah buah apel hijau asam Yang bagus itu apel hijau asam Bukan yang manis ya Pak Ibu Terus buah lemon Dan ada laporan Dari Filipina itu menggunakan Kelopak bunga mawar Namun yang biasa kita gunakan Di sini adalah buah apel hijau asam Dan buah lemon Metode umpan buah ini Caranya adalah dengan Melubangi buah secara aseptis Dan memasukkan sampel tanah Dan jaringan tanaman yang bergejala Kedalam lubang pada buah Yang sudah kita buat tadi Lalu diinkubasi Selama 2-4 hari Kita tunggu sampai Terlihat buah membusuk Dan bagian antara Yang bagian yang busuk dan sehat Dari buah tersebut Yang kita pindahkan ke media Spesifik untuk Cendawan PTAC Cendawan PTAC ini Merupakan cendawan yang Agak Sulit bersaing Dengan cendawan Pengkontaminan lainnya Terkadang Begitu kita isolasi Dia bersama-sama Terisolasi dengan Cendawan lainnya Atau bakteri lainnya Cendawan ini Cenderung kalah Sehingga Keberadaannya Terkadang tidak terdeteksi Oleh karena itu Kita memerlukan Media khusus Biasanya yang kita gunakan Media kaldu Kentang wortel Agar Dan media khusus yang Ditambahkan dengan Antibiotik Untuk mencegah Pertumbuhan Mikroba Pengkontaminan lainnya Ini caranya Bapak Ibu Pertama kita Isolasi Jaringan Tanaman Atau tanah tersebut Ke dalam buah Bisa buah Apel hijau asam Atau buah lemon Lalu Kemudian Bagian Buah ini Yang membusuk Itu baru kita Isolasi Ke media khusus Vitium tadi Dan untuk Mendeteksi Apakah Isolat Yang kita Peroleh itu Mempunyai Daya Patogenesis Tinggi Dapat kita Uji pada Daun Durian Seperti ini Caranya Daun durian Kita Sterilisasi Permukaan Dulu dengan Larutan Pemutih Lalu kita Tanah Letakkan Di media Agar Agar Biasa Ditambah Air saja Lalu kita Isolasikan Cendawan Yang kita Dapatkan Kalau dia Patogennya Tinggi Semakin Cepat Dia menunjukkan Gejala Bercak Seperti ini Sementara Yang daun Yang tidak kita Inopulasi Itu masih Segar Untuk Pengendalian Penyakitnya Kita dapat Melakukan Pengendalian Penyakit Dengan Tiga Cara Yang pertama Yaitu Preventive Kita dapat Melakukan Pemilihan Varietas Varietas Durian Yang akan Kita gunakan Atau Yang akan Kita tanam Itu Sebaiknya Kita pilih Yang tahan Seperti Varietas Matahari Kani Dan Mungkin Ada banyak Varietas Tahan Lainnya Sementara Untuk Montong Itu hasil Pengujian Menunjukkan Kalau Varietas Ini Cukup Rentan Penyakit Mati Pohon Selanjutnya Itu penggunaan Batang bawah Yang tahan Penyakit Di mana Bibik durian Biasanya Kita tanam Secara Sambung Jadi Gunakanlah Batang bawah Yang Lebih Tahan Penyakit Sama Dengan Pengendalian Hama Tadi Pemangkasan Itu juga Diperlukan Karena Kendawan Juga Menyukai Kondisi Lingkungan Yang lembab Jika Tajuk Tanaman Durian Kita terlalu Rimbun Itu akan Sangat Disukai Oleh Patogen Patogen Yang dapat Kita lakukan Berikutnya Adalah Pemumpukan Berimbang Kita harus Memberikan Nutrisi Yang sesuai Untuk Tanaman Durian Tanaman Yang sehat Itu akan Cenderung Lebih Tahan Terhadap Penyakit Disamping Itu perlu Monitoring Rutin Yang Dilakukan Untuk Mengantisipasi Kejadian Penyakit Kita harus Harus Rajin-rajin Melihat Tanaman Kita di Kebun Itu minimal Satu kali Atau Seminggu Bisa Satu kali Dua minggu Agar Kita bisa Mengantisipasi Jika ada Gejala Serangan Penyakit Awal Jika Serangan Penyakit Awal Itu masih Bisa Kita Atasi Selanjutnya Untuk Preventif Juga Bisa Kita Menggunakan Bahan Organik Hasil Penelitian Menunjukkan Pemberian Bahan Organik Mampu Menekan Serangan Penyakit Mati Pohon Ini Pada Benih Dunia Penggunaan Agen Hayati Juga Pernah Dikeliti Itu Cukup Mampu Menekan Pertumbuhan Dendawan Pitopthora Dan Pitium Dan Untuk Langkah Pencegahan Juga Dapat Dilakukan Penyakutan Batang Dengan Pestisida Berupa Bubur California Atau Bubur Bordeaux Nah Ini Hasil Penelitian Dari Baliput Tropica Berupa Pengendalian Dengan Bahan Organik Ini Pada Fase Benih Kita Dapat Menggunakan Bahan Organik Yang Ditambahkan Ke Media Tanam Yang Yang Baik Itu Bisa Kita Pilih Kupuk Kandang Ayam Komposit Jawa Sekali Itu Bisa Yang Kurang Baik Kupuk Kandang Kambing Kurang Bagus Untuk Ditambahkan Ke Media Pembunian Dunia Dan Untuk Cendawan Antagonis Disini Kita Pernah Mengujikan Tricoderma Harzianum Tricoderma Firens Dan Penicillium Corporation Ini Bisa Kita Lihat Disini Bahwa Pertumbuhan Agen Antagonis Yang Hijau Itu Tricoderma Yang Hitam Ini Penicillium Yang Coklat Penicillium Dan Ini Bagian Yang Putih Adalah Cendawan PTAC Terlihat Bahwa Cendawan Antagonis Itu Dominan Pertumbuhannya Sangat Cepat Dan Lebih Mengalahkan Pertumbuhan Dari Cendawan Patogen Dimana Mekanisme Antagonisnya Untuk Tricoderma Ini Berupa Kompetisi Tricoderma Memenangkan Kompetisi Untuk Bersaing Terhadap Nutrisi Dari Cendawan PTAC Parasitisme Juga Dan Lisis Sementara Untuk Penicillium Itu Mekanisme Antagonisnya Adalah Antibiosis Ada zona Bening Diantara Kedua Cendawan Pada Uji Ganda Ini Namun Penicillium Terlihat Pertumbuhannya Kurang Baik Dibandingkan Dengan Patogen Dan Untuk Pengendalian Penyakit Jika Kita Sudah Menemukan Tanaman Yang Terserang Itu Dilakukan Pada Saat Gejala Awal Gejala Awal Serangan Penyakit Harus Segera Dilakukan Tindakan Pengobatan Itu Caranya Yaitu Dengan Mengamati Bagian Yang Bebercak Tadi Lalu Kita Kikis Kulit Batang Tanaman Durian Yang Menunjukkan Bercak Coklatan Gejala Awal Serangan Penyakit Sampai Terlihat Jaringan Kayu Yang Sehat Kemudian Baru Kita Saput Bagian Tersebut Dengan Menggunakan Pestisida Yang Berbahan Aktif Itu Metalaksil Bisa Aluminium Kositil Bisa Propamopat Hidroklorida Dan Medman Konsep Juga Bisa Disamping Tahan Tahan Pada Pada Durian Bisa Dilakukan Dengan Menjeksi Tanaman Dengan Akaflospat Yang Digabungkan Dengan Agen Hayati Trichoderma Pengendalian Ini Hanya Bisa Dilakukan Saat Ditemukan Gejala Awal Serangan Penyakit Kalau Sudah Lanjut Itu Agak Sulit Dilakukan Kalau Serangan Penyakit Sudah Berlanjut Itu Dilakukan Pengendalian Dengan Mengeradikasi Agar Tanaman Tersebut Tidak Menjadi Sumber Inokulum Penularan Ke Tanaman Lainnya Yang Sehat Dan Ini Untuk Pengendalian Penyakitnya Ada Komponen Dari Bubur California Yang Bisa Kita Buat Sendiri Di Rumah Belerang Satu Bagian Kapur Gamping Dan Air Sepuluh Bagian Ada Juga Bubur Bordo Bahan Aktifnya Hampir Sama Namun Disini Menggunakan Terusi Dan Kapur Air Bisa Ditambahkan Perata Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Siang Hari Ini Mungkin Nanti Kita Bisa Diskusikan Lebih Lanjut Dan Bapak Ibu Bisa Berbagi Dengan Kami Disini Apa Yang Ditemukan Di Lokasi Bapak Ibu Sekalian Sekian Saya Sampaikan Terima Kasih Selanjutnya Mungkin Kita Akan Mendengarkan Kemaparan Dari Bapak Pancar Jarot Terima Oke Bapak, Ibu Sekalian Saya akan menambah sedikit Tentang Saya akan menambah sedikit Tentang PTHC Atau yang selama ini sering kita sebut PITOPTORA padahal di lingkungan kita ini Tidak hanya PITOPTORA Jadi kalau setelah kita Coba melakukan pengamatan Kita ambil sampel dari Seluruh Indonesia Kita ada beberapa Sekitar Sebelah provinsi Ini Kita menemukan itu Ada Enam atau tujuh Spesies Tendawan Jadi PITOPTORA memang Masuk di dalamnya Ada juga PITUUM GUCOBITASIUM PITUUM VEKSAN PITUUM DELIANCE dan sebagainya Ini ada Yang paling banyak adalah Yang PITUUM GUCOBITASIUM Dan PITUUM VEKSAN Sedangkan Untuk Apa Ini 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 Mohon maaf Ini ada Oke Oke Bapak Katie ada Kesalahan teknis Sedikit Kita Ulangi ya Bahwa tadi disampaikan oleh Bu Denny, penyebab penyakit penyakit apa ini, mati pohon mati bujang, itu adalah pitoktora palmifora selama ini kita selalu menuduh pitoktora palmifora, tapi kita beberapa, dua tahun, tiga tahun lalu kita nyoba apa ini mengeksplorasi kemudian kita temukan ada sekitar tujuh jenis spesies dari penyakit penyebab mati bujang ini, ada yang banyak ternyata adalah pitium cucurbitasiarum dan pitium vexan jadi yang pitoktora palmifora justru sangat sedikit kita temukan, sehingga selama ini yang kita sering menuduh hanya pitoktora palmifora dan memang secara umum sebagaimana kita lihat tadi penyerangan untuk pitium ini lebih ganas lebih ganas sehingga yang sering nampak oleh kita adalah sisa-sisa serangan dari pitoktora palmifora karena kalau pitoktora palmifora biasanya tidak langsung mati kalau pitium ini langsung mati ini yang sudah kita amati ini kita lewati aja sekilas memang ada bedaan di masing-masing dari tujuh spesies ini disini kalau ini kita lihat bahwa diantara pitoktora palmifora dan pitium vexan itu pitium vexan serangannya memang lebih ganas ini ada yang silamomi ini lebih rendah jadi kita abaikan kemudian ini ada yang lainnya deliens ini nyerangnya di buah yang jatuh jadi tanah tapi dia tidak nyerang di pohon jadi yang vexan sama cukur bitasiarum ini yang yang lebih ganas ini yang kita sampel kita hampir di seluruh Indonesia jadi ini confirm yang banyak maka penyakit itu semuanya ada di sekitar kita maka yang apa yang harus kita lakukan ini sedikit membedakan ya jadi kalau yang pitoktora palmifora itu pohonnya basah dan pohonnya tidak langsung mati kalau yang langsung mati seperti ini ini adalah yang pitopitium atau pitium vexan ini biasa dia langsung mati kering bahkan yang pohon yang kita nampak disini tidak sampai menunjukkan gejala ini langsung dia mengering dan mati ini yang perlu kita perhatikan ini sebagai penutup dari materi kami adalah bahwa di dalam apa ini interaksi secara umum itu untuk terjadinya satu penyakit ini adalah adanya patogen yang virulen maka tadi kita lihat yang virulen itu adalah pitobitium atau pitovexan kemudian inang yang rentan jadi pohon inangan dan faktor lingkungan apa faktor lingkungan ini maka ini tadi beberapa pengendalian yang disampaikan kemudiannya adalah bagaimana meningkatkan drainase kemudian pupuk organik itu adalah masuk di dalam lingkungan ini maka yang sering kasus disampaikan ke kita adalah setelah pohon itu mati kita tidak pernah diceritakan oleh kawan-kawan oleh Bapak Ibu bahwa lingkungannya seperti ini seperti ini jadi kalau tidak mati seperti apa itu yang kita kadang bagaimana memberikan diagnosanya maka yang kemudian kalau yang pengalaman kita yang sering kita lihat yang banyak mati adalah apabila lingkungan memang terutama di drainase itu tidak baik kemudian saran kita juga dalam penggunaan pupuk usahakan menggunakan pupuk jangan yang NH4 atau ammonium ini karena itu akan meningkatkan keasaman pupuknya yang kemudian ini kalau kita lihat di sebelah gambar sebelah kanan ini proses terjadinya tarik menarik atau tolak menolak antara patogen dengan sel tanaman jadi di dalam sel tanaman sendiri sama seperti kita itu sebenarnya punya daya imun maka yang penting seperti kita hari ini selalu disarankan dengan covid ini untuk meningkatkan daya imun kita dengan makanan yang baik salah satunya ini juga begitu bahwa di dalam tanaman apabila ada jamur yang menyerang itu ada menyerang di sel maka selnya akan memberikan kode ke dalam inti sel dan seterusnya akan memunculkan kitinase apa ini glukanase dan sebagainya yang berfungsi untuk menolak balik menyerang balik kepada patogen nah ini kalau tanaman dalam kondisi sehat baik dari perawatan dari awal baik menjaga lingkungan membuat tanamnya baik pupuk dasarnya baik dan sebagainya maka tanaman ini memiliki imun yang baik sehingga apabila ada serangan dia bisa menyerang balik sehingga jendawannya tidak bisa hidup dengan leluasa di dalam tanaman itu sehingga dia menjadi istilahnya jadi kebal nah ini jadi kalau kita menanam tanaman yang memang tidak kebal tadi sampaikan beberapa varitah misalkan yang tidak tidak tahan ini kita harus betul-betul memperhatikan lingkungannya karena dengan lingkungan yang kita perhatikan kita akan meningkatkan imun dari tanaman kita jadi kadang tanaman yang tahan itu bukan yang kita sukai biasakan varitas yang liar dan sebagainya varitas-varitas yang bagus yang disukai rata-rata dia rentan maka kita harus memperbetul-betul membaiki lingkungannya perawatannya pemangkasannya pemupukannya dan sebagainya itu yang secara umum yang bisa kita sampaikan disini saya kira itu Bapak-Ibu sekalian kita selanjutnya adalah memasuki sesi untuk tanya-jawab ini untuk kita ada waktu sekitar 40 menit ini kita bagaimana ini model tanya-jawabnya bisa langsung disampaikan atau seperti apa silahkan hostnya untuk mengatur Pak Fairul silahkan nanti pakai raise hand angkat tangan di disitu ada menu nya menu raise hand silahkan nanti langsung kita tangkap silahkan sambil menunggu yang pertanyaan ini ada yang melalui chat ini kita sampaikan ke Pak Afandi pertama untuk penggerek buah ini penggerek biji berapa kali melakukan penyemprotan kemudian kalau pohonnya tinggi bagaimana nyemprotnya di bagian apa terima kasih Pak Jarod jadi untuk penggerek tadi yang pakai penyemprotan yang terakhir dulu ya kalau pohonnya tinggi tentu kita harus pakai power sprayer jadi power sprayer agar dia daya semprotnya nyampe pada buah-buah durian kita terus kemudian untuk durasi berapa hari sekali tentu sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan jika Bapak rasa kalau pada malam hari makanya kita harus punya kayak light trap kalau pada malam hari Bapak Ibu temukan itu banyak harus disemprot secara biar di beberapa tempat itu mereka lakukan setiap 10 hari sekali biar aman jadi seperti itu terus ada bajing ya Pak Jarod tanyaan berikutnya ini mengenai pengendali antupai pengendalian tupai atau bajing jadi banyak sebenarnya tupai ini banyak sekali bisa menyerang bedaannya pada buah durian kita bisa pada jengkol pada kelapa dan macam-macam pengalaman saya mengendalikan tupai adalah satu dengan bunyi-bunyian jadi di pohon itu kita pasang kayak kincir angin yang kemudian kita hubungkan dengan kaleng sehingga menghasilkan bunyi-bunyian atau kalau tidak mau repot ada kaleng yang kita lubangi kemudian kita taruh seperti per kita masukkan pada lubang tersebut kemudian kita gantung bendera di bawahnya ketika bendera itu bergerak maka akan ada suara suara-suara yang keluar kriya 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 bacing harus dilakukan itu atau kalau itu sudah tidak berhasil menginjak ke yang agak sadis ini Pak yang agak sadis saya memakai pisang yang kemudian saya buka kulitnya saya belah di dalam pakai pisau saya masukkan timig jadi saya masukkan timig kemudian saya ikat di daerah-daerah dimana dilalui bacing itu biasanya timig ini sangat efektif sekali bahkan setelah makan kira-kira tidak sampai 10-15 langkah biasanya bacing akan jatuh kalau itu tidak memungkinkan lagi kita harus mengundang perbagian jadi persatuan menembak bukan persatuan baduk kinclong ya ini persatuan menembak bisa dilakukan dengan penembakan kapan saatnya sebelum jam 8 pagi jadi biasanya habis subuh sampai jam 8 pagi itu bacing itu banyak berkeliaran karena waktunya makan jadi di pagi hari itu kita harus stand by dan dilakukan penembakan jadi yang terakhir yang terakhir kalau kita berhasil menangkap bacing itu kemudian kita takut-takuti kita rekam kita setelkan sebagaimana kalau kita menarik burung wallet biasanya ini efektif pada minggu ketiga sampai minggu keempat karena mereka juga mereka adalah mamalia pembelajar yang ulung sehingga setelah biasanya satu bulan mereka tidak akan takut lagi jadi kombinasi dari beberapa teknik ini bisa dilakukan secara simultan tapi yang paling efektif yang pengalaman saya pakai teknik itu jadi pakai teknik itu kita langsung begitu ini langsung mati mungkin itu Bapak Ibu sebaliknya masih ada lagi Pak Fandi apakah hama tadi menyerang semua varitas oh iya jadi untuk hama yang aula kaspis itu semua semua clone tetapi tentu ada yang ada yang preferensinya ada satu publikasi yang sudah saya publikasikan di Agribita tahun kemarin prinsipnya secara morfologi apabila daunnya itu rimbun daya matahari tidak bisa masuk penuh kemudian kandungan nitrogen dan airnya tinggi itu dalam waktu tidak lebih dari dua bulan sejak dia ada pertama kali saya jamin akan rontok jadi itu yang harus diwaspadai makanya pemangkasan di bagian dalam itu sangat penting pemangkasan di daerah ketiak-ketiak seperti ini kemudian sisakan saja setengah sampai satu meter kebelakang yang ada daunnya itu efektif mengendalikan utuh perisai ini terus untuk yang penggerek buah dan penggerek biji semuanya sama jadi menyerang semua clone yang ada di di tempat kita jadi tidak ada yang tahan terhadap penggerek jadi seperti itu Pak Bapak Ibu sekali ya untuk yang Hama dulu ya untuk yang light trap nah ini per hektare berapa banyak ini Pak untuk yang light trap ini satu kalau memang Bapak Ibu niat masalahnya harus kira-kira dari border itu keluar lagi paling tidak 10 sampai 15 meter jadi tidak di dalam kebun karena nanti malah akan menarik menarik daripada Hama itu untuk masuk ke dalam jadi harus di border itu bagaimana jarak antar light trap itu biasanya antara 30 sampai 50 meter cukup jadi 30 sampai 50 meter cukup kalau misalnya itu menyulitkan itu menyulitkan disampel saja karena ini adalah penarik asalkan Hama ini bisa melihat maka dia akan datang bagaimana kalau waktu kecil dulu bagi yang lahir tahun 70-an kalau kita mau menangkap laron pakai cahaya 50-an meter tidak masalah lebih rapat lebih baik seperti itu tapi harus diperhitungkan berapa word yang harus kita keluarkan gitu Pak Masih ada lagi ini untuk yang Hama ini Pak Pandi yaitu bagaimana dengan Hama tikus tikus yang makan kebuah durian iya seperti kelihatan seperti tupai juga karena sama sama mamalia saya pikir sama kayak tupai tapi saya belum pernah pengalaman mengendalikan tikus di durian kalau tupai iya seperti yang pakai bunyi-bunyian kemudian begitu resistan pakai rekaman begitu resistan pakai temik atau pakai ditembak tetapi kalau tikus mohon maaf saya belum punya pengalaman untuk yang di durian bagaimana dengan ini empuk larva larva yang ada di bawah biasanya begini itu adalah kelompok kumbang-kumbangan yang terikut oleh pupuk kandang biasanya kebanyakan sebenarnya daripada kelapa namun itu bisa dikendalikan apabila Bapak Ibu mampu membulat balik tanah di bawah di dalam di bawah kanopi itu biasanya dia akan matai atau Bapak bisa pakai kurater atau kuradan kalau itu pakai insektisida silahkan ditaburkan itu sama dengan kumbigasi atau kalau ingin yang lebih ini pakai metarisium yang paling cocok metarisium itu jamur entomopatogenik yang itu bisa menyebabkan matinya serangga embuk atau yang ada di bawah kanopi biasanya terikut dengan pupuk kandang dan pupuk kandang yang kita beli di luaran biasanya itu bercampur dan itu tidak dilakukan pemanasan sebagaimana kalau produk-produk oleh perusahaan sebesar misalnya bahan organik produknya mohon maaf petrofemia misalnya karena itu sudah dipanaskan sampai suhu 200 derajat jadi dibalik kalau tidak mampu pakai kurater atau kuradan atau kalau tidak mampu kalau ingin lebih ini pakai metarisium jadi jamur patogen serangga itu Pak Jarot mungkin sebelum kita masuk menjawab untuk yang penyakit kalau ada yang tanya lagi yang tadi melalui resen gimana Pak Pak Hoss Pak Khairul ada Pak Khairul yang tanya mau bertanya Pak mau bertanya silahkan Pak silahkan Pak Pransutra ya silahkan ya Pak saya mau bertanya masalah pitium veksan Pak tadi yang dibahas sama Pak Panca Jarot halo ya ya silahkan terus gini Pak saya ada kebun di Palembang jadi kayaknya juga saya sudah pernah kena jamur atau apa ini sudah beberapa kali salah satu kasusnya yang paling mengerikan itu sorenya agak layu besoknya sudah kayak gosong satu pohon itu gosong penuh jadi dari penjelasan Pak Panca tadi cuman istilahnya sanitasi dan lain-lain apa ada sudah istilahnya cara kita untuk menanggulangi atau atau bagaimana caranya seperti apa bisa disembuhkan dengan rikoderma atau saya juga kurang ngerti bagaimana caranya Pak oke terima kasih Pak Pak Franz iya oke itu memang salah satu momok di durian ya dan beberapa pohon lain seperti alpokat memang kalau sudah terserang karena dia sistemik dari akar kemudian masuk ke dalam itu agak susah untuk mengendalikannya maksudnya kalau sudah terserang itu pengobatannya susah karena dia begitu cepatnya masuk tetapi kita bisa mengendalikannya memang dari akhirnya dari kultur teknisnya pertama bagaimana trinase betul-betul diperhatikan di sana durian ini tidak suka kering tapi juga tidak suka basah dia suka hanya lembab-lembab begitu saja kapasitas lapang atau naik sedikit maka ini bagi pekebun harus diperhatikan betul seperti kita mungkin dengan Pak Freni sudah beberapa kali sebagaimana sebelumnya kita bicara tentang bagaimana membuat tapak tanam titik tanam itu itu betul-betul diperhatikan kapan kita memang menggunakan lubang kapan kita menggunakan yang bentuk donat itu supaya serangan ini kalau itu kita apaikan memang akhirnya akan banyak yang terserang karena dengan air yang tergenang nanti akan menjadi asam lahannya disitulah patokin akan naik tadi ada 6 atau 7 patokin itu bisa ada semua di sana sehingga memang betul-betul pencegahan ini yang paling utama untuk penyakit yang satu ini bitium dan kontrol-kontrolnya jadi seandainya kalau pohon saya sudah kena apa sarannya dicabut dibakar atau bagaimana caranya kalau memang ada beberapa yang tanamannya agak kuat gejalanya itu lambat bisa di drensing yaitu bisa diberikan dengan fungisida yang tadi mungkin nanti bisa dilihat pilihannya itu dengan disiramkan di akar yang cukup banyak atau selama ini kami nyoba beberapa dengan dolomit itu karena itu untuk menaikkan pH-nya mungkin jamurnya bisa ini tapi kalau ada yang memang serangannya sangat kuat tentunya satu-satunya jalan tinggal itu yang sering kita sebut CBB cabut ganti yang baru tapi dengan memperbaiki titik tanamnya tadi untuk apakah itu perlu dibakar atau tidak memang untuk amannya tentu dibakar supaya dia tidak menjadi enak bagi yang berikutnya saya kira itu Pak Frans ya makasih Pak Pancah berikutnya ada 5P1 ini gak ada namanya ini ini aja pakai nama HP-nya ya silahkan mau bertanya Pak silahkan Pak silahkan langsung untuk jamur oranye disebabkan oleh apa Pak saya dengan Pak Haji Andri dari Sukabumi Ketani Durian jamur jamur oranye yang nyerang di batang Pak ya biasanya ya di batang itu ada tumbuh jamurnya oranye itu jamur apa Bu Denny itu ada jamur upas salmonicolor ya jadi kalau orang Jawa bilang upas mungkin itu dari namanya upas ya salmonicolor karena warnanya seperti salmon seperti daging salmon ini Bu Denny silahkan di terima kasih Pak kalau jamur upas ya itu tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya yang yang menyebabkan penyakit berbahaya itu ya cendawan yang sistemik itu tadi rantingnya itu begitu kita melihat gejala seperti itu dibersihkan saja ranting atau dikerik dikerik ya Pak ya dikerik bagian yang terserang dengan cendawan upasia tersebut kita bersihkan lalu pencegahan untuk terserang berikutnya kita saput dengan pesticida bisa kita gunakan yang fungisida menurut pengalamannya Pak Fandi ini koper sandos untuk penyakitnya koper sandos itu nama apa merek berarti kalau koper sandos bisa diganti juga dengan bubur bordok berarti yang mengandung koper yang mengandung CU harus kalau jamurnya menempel di daun Bu ini sudah saya coba dibuang daunnya tapi sayang kalau dibuang semuanya gitu Bu soal kan hanya ada yang sebagian gitu yang kena ke daunnya kalau yang masih menempel di daun Bu bagaimana caranya atau obatnya apakah dengan obat fungisida atau obat apa Bu untuk hitam prot jenis terima kasih yang berarti kalau di daun kita tidak menghabiskan seluruh daunnya Pak tidak ada yang fotosintesis nanti iya betul hanya yang sudah banyak iya iya bisa kita lakukan penyemprotan obatnya apa Bu dengan fungisida yang mengandung CU tadi juga bisa Pak iya mungkin pernah tahu yang namanya bubur bordok atau yang tadi saya sampaikan mengandung terusi dicampur kapur itu bisa juga untuk disemprotkan ke tajuk tanaman atau fungisida yang mengandung koper yang seperti disarankan yang pengalaman Pak Afandi tadi bagaimana Pak maaf Bu kalau yang berbahan aktif tembaga bagaimana soal kan yang lain menyarankan itu yang berbahan aktif tembaga sudah saya lakukan juga sudah Pak lakukan yang dengan berbahan aktif tembaga berarti betul itu Pak kan yang terusi itu kan berbahan aktif tembaga ya Pak ya CU iya 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 saya gunakan dengan merek dagang kuprokat itu sudah betul gak Bu betul betul oh iya oke terima kasih ya saya lakukan penyemprotan satu kali sudah kelihatan ada ada perkembangan sudah mulai sudah mulai ada sebagian yang jadi tadinya jadi oranye kemudian jadi putih gitu Bu ini itu untuk penyemprotan dilakukan berapa kali Bu yang pasnya gitu yang itunya yang bagusnya iya kita anu Pak kalau Bapak menggunakan jenis tertentu dengan merek tertentu itu sesuaikan dengan aturan pemakaiannya Pak kan disitu sudah ada tapi untuk antisipasi setiap dua minggu mungkin bisa Pak atau kapan kita lihat gejalanya sudah cukup mengganggu kita lakukan penyemprotan secara rutin mungkin Pak ada yang biasanya interval saya kalau nyemprot bungi tiap minggu Pak kalau misalnya memang sisa awal begitu nanti dia populasinya mulai turun nah intervalnya mulai saya rendangkan awal-awal biasanya seminggu sekali kemudian begitu sudah tidak bergembang dari 10 hari makin mundur makin mundur berarti sampai yakur itu hilang ya Bu ya betul Pak betul Pak mungkin kalau disitu masih ada pertanyaan kalau tidak ada kita disini ada pertanyaan yang saya catat dari chatting pertama penyebab kanker batang apakah pitotora ini klasifikasi saja betul jadi kanker batang itu istilah lain saja dari yang kita sampaikan tadi mati pohon mati bujang mati apa lagi jadi itu adalah penyebabnya bisa pitotora bisa pitium jadi kanker batang kita secara umum itu dua-duanya nah ini untuk pertanyaan yang melalui chatting kemudian dimana bisa dapat trichoderma di balit bu di balit bu bisa ini kalau pesannya langsung kebudeni ya bisa dipesankan biar nanti bisa dibuatkan kemudian kucuk mengering dan menjalar ini juga kita langsung saja sama ini dengan yang mati pohon itu hanya dia serangannya dimulai dari kucuk kalau yang sistemik kanker batang umumnya itu dimulai dari tanah dari akar yang ini memang spora yang yang terbeterbahan dari dari bu ini sama kasusnya dengan penyebab kanker batang ini pertanyaannya kemudian ada lagi mengenai tinggi cabang terbawah untuk mengatasi kelembaban nah ini pertanyaan ini sebenarnya yang paling utama adalah memang bagaimana dengan pemangkasan ini bisa mengurangi kelembaban berapa tingginya ini tergantung dari selera kita sebenarnya selama itu sudah di karena yang sebenarnya membuat lembab itu adalah tunas-tunas samping dari cabang tetapi untuk kebutuhan pengelolaan kebun yang lebih baik itu tinggi cabang terbawah untuk mengatasi kelembaban adalah minimal 50 cm karena cabang terbawah itu kalau nanti berbuah panjang buah 20-30 cm cabang batang dari buah 20-30 cm maka kita butuh minimal 60 cm sebenarnya jadi yang paling ideal itu minimal 70 cm tapi kalau buahnya memang kecil-kecil 50 cm juga masih masih bisa karena itu nanti arahnya bukan hanya untuk kelembaban tapi untuk pembuahan juga kalau untuk kelembaban yang paling utama adalah memangkas di cabang sampingnya karena itu nanti yang banyak daun dan sebagainya gak boleh akhirnya itu Bapak-Ibu untuk pertanyaan terkait dengan hama penyakit hari ini barangkali ada komentar lain dari Bapak-Ibu satu lagi boleh tanya boleh silakan masih ada 15 menit baik terima kasih Bapak-Ibu Narasundur nanti Bu Diaz juga boleh kasih komentar tapi saya sereng tapi biar ada tanya yang tanya dulu Bu Diaz ada yang bertanya boleh saya oke silakan terima kasih Bapak-Ibu Narasundur Bapak-Ibu peserta sekalian materi tadi sangat bermanfaat bagi kami terutama tentang kemendalian hama dan penyakit dan ini kami berharap ada nanti dikirimkan materinya ke kami sebagai petunjuk untuk mengatasi hama penyakit tersebut di lapangan namun dari yang ada tersebut ada satu yang kami temukan di lapangan saya tidak tahu apakah ini termasuk hama dan penyakit karena ada produksi itu buahnya hambar tahun pertama kedua ketiga rasanya normal masuk tahun keempat hambar ini kami temukan pada durian montong namun ternyata tidak setelah kami perhatikan kembali ternyata tidak hanya pada durian montong pada durian lokal juga terdapat buah hambar tersebut pada waktu-waktu tertentu ini mohon pencerahannya dari Bapak-Ibu Narasundur terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Pak ini sebenarnya di luar kalau itu sebenarnya lebih pada masalah nutrisi Pak ya masalah nutrisi jadi pupuknya apalagi kalau judulnya durian montong buahnya besar-besar buahnya banyak ini nutrisi yang ketika panen itu terbawa ke pasar tidak diimbangi dengan pupuk yang sesuai jadi ini perlu diperhatikan di pemupukannya nanti Pak harus dicukupkan NPK dan ini yang sering lupa para petani durian rata-rata di Indonesia adanya unsur CA ini CA dan MG karena selama ini kita pupuk yang kita dengar dimana-mana selalu NPK 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 kita lupa kebutuhan CA jadi untuk durian itu kebutuhan CA hampir sama dengan K sehingga ini yang perlu diberikan asupannya untuk CA ini supaya untuk meningkatkan di pembuahan jadi ini dan nanti kalau untuk lebih jelasnya dan lebih detail kapan-kapan kita akan bahas untuk di pemupukan Pak semoga nanti kita bisa ini atau Bapak nanti bisa mungkin chatting ke kita bisa kita berikan beberapa artikel yang ke arah situ nanti bisa tapi ini karena ini hari ini materinya penyakit kita tidak bisa bahas lebih panjang di situ juga nanti ini ada yang pertanyaan lain yang di chatting tadi cara mengatasi buah tidak berbunga ini juga nanti ini arahnya adalah di masalah pemupukan ini nanti akan kita bahas di kesempatan lain ini semoga kita ada waktu nanti dari saya cari narasumber dulu yang ini harusnya Pak Catur ini nanti kita buat kluster sendiri dengan narasumber utama Pak Catur nanti kemudian ini selanjutnya kita coba dengar dulu komentar Budiyah karena Budiyah ini sebenarnya juga melintik kita masalah penyakit tapi beliunya hijrah ke Subwang maka kita dengarkan coba dari bicara tadi mungkin ada koreksi dari Budiyah silahkan kita masih ada waktu 10 menit terima kasih terima kasih Pak jarak selamat surat Bapak Ibu sekalian saya sedikit menanggapi karena kalau tanya nanti kita durian makan durian jadi yang saya bisa sharingkan barangkali Pak untuk penyakit yang itu adalah yang disebabkan pitotora dan saudara-saudaranya jadi PTAC itu memang kecenderungannya itu dia menyerang diakar sehingga ini kasusnya adalah kita kalau pengendaliannya itu adalah tanah jadi di tanah jadi sebisa mungkin pada saat kita nanam itu sudah kita siapkan bahwa tanah itu sudah ada agen ataupun sesuatu yang bisa mengendalikan soil bondesis penyakit-penyakit yang ada di tanah karena apapun cendawan itu adalah sudah dari sana memang ada di tanah sehingga saya berharap kita kayak agen hayati tricoderma ada juga yang lain yang tricoderma aja juga banyak jenisnya ini sudah mulai kita katakanlah aplikasikan di tanah pada saat kita sudah menyiapkan lubang tanamnya atau bisa jadi ada yang bisa yang model tapak itu jadi ini saya menarik sekali dengan yang model tapak karena gini pitoktora itu dia kadang nyerangnya cepat itu karena sifatnya pitoktora itu dia ada clamidospora ada sporanya sporanya itu dia punya kaki ini yang dia bisa bergerak sehingga kalau ada air ada genangan di situ kalau sempat di situ ada pitoktora kemudian jumlahnya banyak dan keluar lah sporanya itu dia serangannya akan semakin cepat dan itu akan menyerang akar dan kalau sudah akarnya kena pasti akarnya putus kalau sudah akarnya putus respon tanaman pasti langsung kuning dan kalau sudah seperti ini ya memang cdp kalau kita katakanlah kasih sesuatu pun juga orang akarnya durianya sudah pada putus semua sehingga ya berjumah kalau itu untuk yang pitoktora dan untuk yang di krikoderma ini kita di Subang juga kita produksi di Solo juga produksi sehingga nanti kalau ada yang membutuhkan kalau itu wilayahnya dekat Solo bisa ke Solo kalau itu wilayahnya dengan Subang juga dekat dengan Subang dan kalau mau membuat sendiri kita juga bisa share nggak harus beli tidak harus beli produk kami tetapi caranya bagaimana untuk mencari trichoderma dan memperbanyak juga kami tidak keberatan untuk berbagi untuk itu dan untuk jamur upasia salmonicolor di batang itu memang banyak dan kalau biar tidak terkena jamur upasia salmonicolor ya memang sanitasi batangnya jangan terlalu limbun karena kita pekerjaannya sebenarnya gampang tetapi kita sering abai itu adalah pemangkasan karena intinya adalah di pemangkasan durian kalau kita mau mangkas insyaallah ama itu nanti bisa kecil penyakit juga seperti dan kalau mau nyaput juga di batang jadi nyaput batang di durian itu bukan untuk apa jadi untuk mengendalikan meminimalkan terjadinya serangan ama dan juga penyakit dan kalau di daun saya malah lebih curiga bukan pasia salmonicolo tapi alternaria dan itu biasanya terjadi serangan di daun itu langsung dari pucuk itu mati jadi ada kayak bintik-bintik spora-spora warnanya orang itu adalah alternaria seperti yang kasihnya jeruk dan ini biasanya meledak di pada saat musim hujan dan kalau sudah seperti itu saya sarankan jangan potong saja dari mana yang nanti pada titik yang tidak terserang jadi antara yang terserang dengan yang tidak terserang itu dipotong di situ baru di situ nanti bisa dikendalikan nyemprot dan kalau saya sih nyemprot saya padukan kalau nanti sudah kita nyemprot dengan bungi ataupun pesticida lain kalau sudah ada kesembuhan jangan lagi nyemprot dengan pesticida tapi pakai pupuk kalau bisa pupuk cair untuk yang daun jadi untuk bisa menyembuhkan saya kira itu sharing yang bisa saya berikan Pak Jarod saya kembalikan ke Pak Jarod atau ke Hoss oke terima kasih Budiah tambahannya yang sangat bagus dan bermanfaat bagi kita semua kita masih ada waktu 5 menit ini barangkali masih ada pertanyaan yang atau komentar atau pengalaman dari Bapak Ibu karena itu penting juga bagi kita silahkan Pak silahkan Pak Pak Andri silahkan 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 silahkan Terima kasih Pak Halo Sudah cukup Pak Terima kasih Sudah jelas Terima kasih kembali Pak Kalau ada yang lain Bapak Ibu Halo 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 Silahkan Halo Halo boleh bertanya Pak Boleh silahkan Ibu Ibu Cynthia Oh iya Pak Saya mau ada Ada pertanyaan Jadi saya tuh di pohon saya ini Banyak kena penggerek batang Dan posisinya tuh dari bawah sampai atas Nah Kalau dia kena penggerek batang Pasti dia kan akan keropos ya Pak Setelah dia sembuh Nah pas dia setelah keropos Kalau dia kena angin Atau disini hujan tinggi Karena disini dataran tinggi Pasti dia tumbang Pak Kiranya tuh ada nggak Untuk recovery pohon Setelah dia kena penggerek Untuk dia tuh sehat dan kuat lagi Pertama Yang kedua adalah Buah saya ini Banyak yang terkena pecah buah Sebelum waktunya dia Panen Seperti itu Pak Terima kasih Oke ibu Bu Sintia ya Ini pertanyaan Pertanyaannya ini agak Susah nih Kalau sudah terserang Terserang separah itu Tandanya bu Sintia Carang ke kebun ini Memang Waduh Jadi Pengendalian Pengendalian Pertama pengendalian penggerek itu Ibu harus sering ke kebun Seminggu sekali Sekalikah Sepuluh hari Sekali Dua minggu Sekali Karena biasanya Awal masuknya penggerek itu Kelihatan Kalau sudah separah itu Kalau sudah separah itu Ya repot juga Bu Sintia Kalau sudah patah Dan sebagainya Menyihatkannya Susah juga Karena lubangnya Sudah banyak sekali Di dalam itu Jadi Sudah Separah apa Kita gak gak tahu Tapi yang jelas Itu karena Kalau dari bawah Dan yang atas Itu ya udah Ganti aja lah Yang barulah Apalagi sekarang Banyak varitas Yang bagus-bagus Itu Kemudian Kalau buah Buah pecah Itu tandanya Kekurangan kalsium Jadi Gejala awal Dari kekurangan kalsium Kalau kekurangannya sedikit Buahnya pecah Atau kalau gak pecah Biasanya di ujung Itu ada busuk-busuk buah Itu busuk buah Di ujung Karena itu Tetesan air hujan Atau embun pagi Mengumpul di sana Jamur tumbuh Karena Kekurangan kalsium Selsenya jadi lemah Seperti tadi Sampaikan Kalau untuk memperkuat Tanaman ini Dia harus Memperkuat selnya Dengan makanan Yang cukup imun Dari dalam Kemudian Gejala berikutnya Kalau masih Kekurangan kalsium Biasanya Bukan buahnya yang pecah Tapi rontok Buahnya rontok Lebih parah lagi Bakal buahnya rontok Lebih parah lagi Daun Bunga gak bisa jadi buah Atau rontok semua Lebih parah lagi Ya mudah kena penyakit Jadi itu Kita memang Kebanyakan Petani durian Lupa tentang Unsur kalsium Yang banyak manfaatnya Unsur kalsium Yang ada di dalam Dolomit Dan yang lain-lain Itu fungsinya Sangat banyak Di tanah Dia meningkatkan pH Sehingga dia menekan Pertumbuhan Tendawan Di batang Dia meningkatkan Ketahanan sel-sel Sehingga Penyakit tidak mudah masuk Kemudian tidak mudah pecah Kualitas buah Jadi lebih bagus Itu Itu sebenarnya Jadi Ripih di kalsium Coba diperhatikan Bukan hanya di durian sebenarnya Buah-buahan yang lain Itu juga Rata-rata Kalau pecah Karena kekurangan Kalsium Walaupun mungkin Ada faktor yang lain Misalnya Fluktuasi air Itu juga pengaruh Tapi kalau Kalsiumnya cukup Biasanya Tidak akan parah Saya kira itu Bu Sintia Lain kali Kebunnya sering ditengok ya Masih Bapak bisa aja Jadi begini Pak Apa namanya Pada saat Serangan penggerek itu Ada enggak yang terlihat Selain Dia itu Pucuknya itu mati Karena itu terkadang Serangan penggerek itu Enggak terlihat Tiba-tiba Udah Udah Apa namanya Bolongannya udah banyak Di bawah Jadi Apa namanya Kita tuh Kasuistis gitu Pak Ngasihnya Jadi pas udah sampai situ Langsung keropos Seperti itu Apalagi Betul Apalagi jarang ke kebun ya Jadi Kalau kita Seminggu sekali Ke kebun Itu akan kelihatan nanti Awal-awal serangan Itu Di pohon Saya pernah Menjumpai ini Di satu kebun Itu Separuh Separuh larva itu Di dalam pohon Ekornya masih di belakang Kalau seperti itu Dicaput masih bisa Atau Dicongkel masih bisa Kalau lebih parah Laki udah di dalam Biasanya Bekas geretan itu Bekas lubang itu Akan keluar lendir Nah ini sering orang Keliru dikira Lendirnya ini Karena lendir Kena cendawan Padahal kalau baru Itu lendir Murni lendirnya Atau lendirnya Karena bekas penggeret Di kulit itu Akan mengeluarkan lendir Tetapi memang Kalau jangka panjang Bekas penggeretan ini Luka ini Juga akan menjadi Faktor Masuknya penyakit Infeksi Jadi Penyakit Di batang itu Bisa masuk Karena adanya Bekas penggeret Nah ini Kalau sudah parah Kadang kita gak tahu Ini Rusaknya ini Penyakitnya dulu Atau penggeretnya dulu Nah itu ya Nah jadi Kalau Bersintia sering kekebenan Nanti akan kelihatan itu Nah Kalau tadi Seperti sama dengan Bu Denny Kita berikan saputan Bobor 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 Atau kapur 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 Dinding itu Biasanya Baru serangan akan kelihatan itu Lukanya itu Kelihatan ada Blot warna Coklat kemerahan Begitulah Itu tandanya Dia baru masuk Nah memang Kalau Di awal Seperti itulah Untuk bisa melihatnya Kalau sudah terlambat Memang ya Begitulah Kerofos Terima kasih Bapak Ibu Ini jam sudah menunjukkan Jam 15.01 Sudah waktunya Tutup kita Tapi Mungkin untuk bonus Ada satu pertanyaan Dan Ada satu pengalaman Boleh Halo Tentu pertanyaan lagi Halo Halo Pak Ya Pak Hanif Pak Hanif Halo Terima kasih Halo Pak Ya silahkan Terima kasih Pak Atas waktunya Selamat pagi ya Pak Jadok Dan Bapak Ibu Selamat lombor Saya dari Tanah Datar Pak Kami mempunyai Satu batang durian Yang kemarin Sudah berbuah lebat Diameternya lebih kurang Diameter batang Lebih kurang 40 cm Tingginya itu Lebih kurang 20 cm Jadi kemarin itu Buahnya lebat sekali Pak Akan tetapi setelah Buahnya jatuh Kemudian daunnya itu Pak Gubur semua Pak Setelah buahnya habis Daunnya gubur gitu Pak Saya lihat di pangkal batang itu Lebih kurang setinggi 1 meter Ada Binti-binti warna hitam Pak Di pangkal batang itu Jadi mohon pencerahannya Pak Terima kasih Itu karena Pak Hanif Tidak pernah ngasih buahnya ke kita Sebenarnya masalahnya itu Buahnya banyak Tapi tidak pernah ngasih ke kita Jadi Gini Pak Hanif Kita setiap makhluk individu ini Punya kemampuan Punya ke Daya Daya Apa ini Daya dukung Terhadap Terhadap Proses produksi Jadi tanaman kita Kemampuannya berapa Kalau kita buat rata-rata Durian itu Per hektare Taruhlah 15 sampai 20 ton Kalau Satu pohon sebesar punya Pak Andre itu Pak Hanif itu Harusnya sekitar 150 kilo Atau 200 kilo saja Kalau tidak sampai Melebihi 200 kilo Maka Dia menjadi lemah Karena apa Karena dia harus Men-supply makanan Sebanyak itu Sedangkan Kemampuan produksi Makanan dari daun Tidak sebanyak itu Maka dia harus Mengambil dari akar Dari batang Dari ranting Bahkan dari daun Disebut semua Untuk Mencukupi kebutuhan Makanan Calon generasi berikutnya Yaitu buah Maka Akhirnya Batang menjadi lemah Tadi Budiya Juga sudah Menyatakan Penyakit itu Ada secara alami Di mana-mana Di sekitar kita Tinggal kita ini Tahan Tidak dengan Kondisi itu Tergantung dari Imun kita Inner imun cita Nah Karena pohon ini Sudah Diambil makanannya Dan tinggal Cari-sari makanan Diambil dari semua Batang tubuhnya Untuk menyebeli kebuah Maka dia menjadi lemah Maka penyakitnya Menyerang Jadi seperti itu Kita tidak hanya Sekali dua kali Banyak sekali Kasus seperti Pak Hanif Jadi Lain kali Masalah pemangkasan Ini Tining ini yang penting Bagaimana Buahnya banyak Dikurangi Pengurangan buah nantinya Tapi memang Masalahnya Pohonnya tinggi Juga agak repot kan Nah ini juga Menjadi gendala Maka Jangan lupa Pemupukan Juga untuk yang lain Pemupukannya Begitu sudah Selesai berbuah Panen Harus pupuknya Kemudian Untuk mensuplih makanan Ada pupuknya lagi Ini harus Banyak Supaya Bisa menopang Jadi Kultur teknis Standar Pengupukan Pemangkasan Kemudian Tining tadi Pengurangan buah Bunga dan sebagainya Itu Harus Dikerjakan Untuk mengurangi Dari Resiko terhadap Haman dan Penyakit Saya kira itu Pak Hanif Lain kali Biar datang kembali Langsung nih Tetangga dekat Ya Dan bawa buahnya Jangan lupa Ya Pak Insya Allah Terima kasih Pak Halo Halo Oke ya Pak Andri ini Pak Kak Andri Ada Andri Ada satu Ya Halo Satu Ya satu pertanyaan Pak Halo Ya Halo Halo Tanya Pak Pak Panca Boleh tanya Pak Panca Jangan Satu 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 Andri Suka bumi Pak Andri Suka bumi Mungkin nanti Catingnya dengan saya Pak Andri Suka bumi Sebenarnya bukan Suka bumi Dabok itu Pak Yang Pak Andri Suka bumi Saya dari Suka bumi Pak Begini Pak Tanaman Duren saya kan Baru tanam Sekitar Dua bulan Saya kan Penanaman Tanpa Tanpa Pupuk dasar Saya lakukan Pemupukan Pupuk dasar Sekitar Usia Satu bulan Itu Di 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 Tabur Di 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 Aplikasikan Di luar Panopi Pupuk dasarnya Apa Pak Kemudian Beberapa Minggu Kebelakang Saya coba Dibalikan Mau digempurkan Tanah Saya Temukan Dua jenis cacing Pak Ada cacing Yang gede Itu cacing Kalung Dan cacing Yang kecil Kecil Itu Pak Apakah Itu cacing Yang begitu Merugikan Atau Menguntungkan Pak Ada Dua jenis cacing Pak Kalau jenis cacing Yang kecil Itu Di Itunya Di Pupuk Pak Apakah Pengaruh Pupuk Pupuk Proses Pengoposan Saya Kurang Matang Atau Bagaimana Pak Oke Mohon Pak Ini pupuknya Pupuk kandang Pak Ya Ya Pupuk kandang Oke 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 Cacing Itu Cacing Yang bisa Bapak Lihat Itu Tandanya Cacing Yang bagus Pak Yang akan Mendekomposisi Awal Dari pupuk Kandang Bapak Dan juga Bahan organik Lain Di sekitar Situ Jadi Itu Dua-duanya Adalah Cacing Yang Baik Ada Memang Mungkin Bapak Pernah Dengar Ada Cacing Yang Tidak Baik Namanya Nematoda Itu Bapak Tidak Kan Bisa Melihat Dengan Mata Telanjang Iya Cacing Cacing Nematoda Itu Tidak Bisa Dihat Dengan Kepala Tanjang Tapi Efeknya Di Akar Durian Bapak Nanti Menghitam Tapi Kalau Cacing Yang bisa Dilihat Yakin Itu Cacing Yang Bagus Tidak Apa-apa Oke Yang Terakhir Silahkan Pak Catur Apakah Itu Cacing Saya Kasih Puradan Temburkan Puradan Jangan Jangan Bapak Kan Bapak Sering Lihat Ada Kacing Pupuk Dari Kompos Cacing Itu Kan Bagus Sekali Jadi Itu Malah Terakhir Terakhir Pak Terima kasih Pak Catur Baunya Terima kasih Pak Panca Mau Tanya Strategi Yang Terbaik Yang Dianjurkan Oleh Balitbu Tentang Pencegahan Bukan Puraktif Bukan Penyembuhan Untuk Melakukan Dalam Penyemprotan Sebulan Setiap Bulan Itu dilakukan Memang Tergantung Serangan Jadi Adalah Seminggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Atau Tiga Minggu Sekali Atau Empat Minggu Sekali Insek Fungi Bergantian Ataukah Kita Boleh Insek Campur Fungi Sekalian Atau Bagaimana Pak Jadi Kasih Kami Yang Preventifnya Kalau kuratif Kan Kalau kena Kita tentu Seminggu Sekali Seminggu Sekali Bahkan Ada bisa Tiga hari Sekali Kalau memang Terkena Tapi Sampai Sembuh Kemudian Kita Preventif Jadi Dikasihkanlah Sebulan Itu Yang aman Untuk Kami Sebagai Pegubun Durian Bisa Bisa Melakukannya Terima 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 Jadi Begini Pak Untuk Apakah Bisa Dicampur Atau Harus Itu Sangat Berantung Dengan Insektisidanya Beberapa Insektisida Tidak Mau Dicampur Tapi Beberapa Boleh Dicampur Karena Itu Biasanya Terkait Dengan Kebahan Yang Ada Dicampur Tetapi Kapan Nyemprotnya Sebenarnya Semuanya Harus Berbasis Pengamatan Misalnya Bapak Merasa Bahwa Ini Populasinya Sudah Kayaknya Parah Harus Ini Periode Semprotnya Harus Pendek Tapi Begitu Kalau Hanya Ada Satu Dua Biarkan Bapak Biarkan Alam Yang Mengendalikan Karena Di Alam Itu Memang Sudah Ada Pengendali Alami Sehingga Kalau Kita Bantu Terus Maka Alam Itu Pun Tidak Akan Menjadi Lemah Karena Selalu Mengandalkan Bantuan Kita Jadi Boleh Dicampur Boleh Tidak Tergantung Pestisida Yang Bapak Pake Seperti Itu Pak Jadi Sangat Menentukan Pestisida Yang Bapak Pake Untuk Interval Seperti Yang Saya Katakan Tadi Tergantung Tingkat Keparahan Kalau Memang Sebenarnya Setiap Hama Atau Penyakit Itu Ada Ambang Ekonominya Misalnya Kalau Trips Begitu Ada Bapak Ketemukan Tujuh Di Satu Pohon Itu Berarti Harus Semprot Kalau Di bawah Itu Tidak Apa-apa Karena Kerusiakannya Tidak Signifikan Seperti Itu Jadi Bapak Bisa Merasakan Mungkin Pak Jatuh Kalau Misalnya Oh Semprot Sesuai Dosis Anjuran Kemudian Waktunya Dipepetkan Begitu Populasinya Berkurang Nah Ini Periode Semprotnya Juga Harus Dikurang Seperti Itu Oke Terima kasih Pak Terima kasih Sama Pak Jatuh Oke Demikian Bapak Ibu Sekalian Sebenarnya Kelihatannya Harusnya Masih Panjang Yang Kita Bicarakan Tapi Waktu Juga Yang Membatasi Kita top Tolosa Denk Hampi Tung Jaja Terima kasih.